Intro Sejak pemerintah merestui kenaikan tarif maskapai penerbangan 15% mulai 4 Agustus lalu memberi dampak pada menurunnya tingkat perjalanan wisatawan domestik di dalam negeri atau kunjungan wisatawan nusantara Menyiasati kenaikan tersebut Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia Asita Sulawesi Selatan mencoba untuk meredus atau mengurangi paket wisata yang disiapkan sehingga bisa menutupi mahalnya harga tiket antara lain transportasi darat, koordinasi dengan hotel serta memilih destinasi wisata yang biayanya masuknya tidak terlalu mahal Ketua Asita Sulawesi Selatan Didi Leonardo Manaba mengatakan meski harga tiket saat ini sudah mengalami kenaikan Dia tetap berkoordinasi dengan pemerintah untuk meninjau kembali kenaikan tarif maskapai penerbangan Ya, Asita mencoba melakukan koordinasi Asita tetap mempush pemerintah untuk meninjau kembali batas atas dan batas bawah untuk kenaikan tiket ini Apalagi kalau segmen low cost carrier itu sebaiknya memang dia tetap di konteks low Nah, kemudian Asita mencoba untuk meredus banyaknya komponen dari paket wisata itu sehingga paket itu bisa menutupi mahalnya tiket Dia juga meminta kepada maskapai yang khususnya low cost carrier atau maskapai yang bertarif murah bisa meninjau kenaikan harga tersebut agar perjalanan wisata kembali normal Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang lebih banyak menggunakan transportasi udara Buli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan